selamat menikmati aku tinggi tinggi banget masya Allah tinggi banget nah maksudnya ini loh kurang 10 tahun aku kenal itu 2001 ya 2001 2001 ini aku nampaknya Alphard aku nampaknya Fit aduh ya aku pasti apa yang kesalah pada diriku woi suguh aku aja kayak gini woi kita nanti sambutan bujuku jadi bisa nanti aku ngerti tapi sekarang ini aku karena itu nasibnya diatur jawabannya menerangkan bujuku berarti aku salah buat bujuku soalnya bujumu ngerti ya aku ya oh iya aku koreksi aku berarti tapi bujumu ngerti eh eh aku ngerti nasibnya kita bisa ngatur gitu istiarku kan aku ngerti tapi nasibnya beda tuh aku aku suatu saat mesti aku nyenangkan woi lah aku nyenangkan saya ini senangnya anak iso limo hahaha ini anak iso limo aku di kantor kayak gini anak iso limo kira mungkin dia rasa neng posisi ini ya kan dipaksa nih kan isti kuasa menolak hah 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 ya 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 udah jadi ya ini makan kantor ini ini kantor ini kantor ini jauh istimewanya jauh istimewanya aku ini ingin belajar apa atau step-step apa yang bisa tularkan dengan aku aku ada yang kocok-kocok di DC posisi yang di dengan Dodi jauh moga-moga ketularan ya komentarnya gak jauh-jauh dari itu komentarnya gak jauh-jauh dari itu maka jauh-jauh dari Dodi upload foto apa itu kayaknya rumor apa-apa itu rumor posisi ini di majulian rumahmu tak pameri foto ini jauh sakura kuat itu suhu kb itu artinya pendapat orangnya yang kamu seperti itu gue superior kecuali aku gue 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 dilakukan biasa ya biasa itu ya i know you i know you artinya aku tetap apa yang ini bojoknya tetap gak motivasi diri lah iya kenapa kok perjalanannya kita kan bikin flashback tahun 25 ketika aku keluar dari pekerjaanku tahun 25 itu kan karena aku sudah siap secara mental dipecat karena aku ini secara niat meluang belah secara menikmati makanya aku bolas ketika ya ternyata harapanku terkabul itu aku dipecat dipanggil bosnya dipecat wah aku tidak khawatir sama sekali mungkin banyak orang yang dipecat kaget mati aku santai ya saya 5 bulan lagi aku berkawin 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 kok bisa berkawin 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 iya iya berkawin tapi dia pilihannya tepat iya bener dia wanita itu bener-bener bisa lihat potensi mungkin kalau 5 bulan sebelum nikah mungkin dia dapat wangsit atau apa yang menggerakkan dia kemudian jadi ketahuan masa depannya aku gemur kok kok orang anak sebabnya lupa asli orang anak sebabnya tanggal sekian bapak ibu aku terus let it flow terus mengalir aku mau kawin kayaknya orang anak sebabnya orang anak sebabnya orang anak sebabnya aku taruh aku beneran yang kamar terus melangkah melubah kayaknya peterban kayaknya ipod 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 aku orang anak sebabnya orang anak sebabnya ipod aku sudah ipod aku aku tidak sebabnya ipod tidak sebabnya aku sudah ngomong di kamera itu oh itu iya iya sebabnya ngomong di kamera sebabnya apa ini orang ipod 6 aku akhirnya ratuku sih orang nemu untuk untuk kalau bagian apa ini orang ipod ipod itu harganya tidak mendapatkan 500 itu juta hargani ipod pada saat itu aku ditukukan 600 hingga 500 oke tidak ditukukan aku tidak pamer-pamer aku lari pagi itu ngomong ipod itu mp3 itu 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 32GB itu tertarik ini ipod itu nah kalau itu aku 5 begitu aku siap keluar keluar itu diantir-antir dipecat aku hari pertama aku nganggur langsung kelingannya padahal aku waktu itu bukannya pas aku kerja dengan Agusta ya Agusta kan itu kan itu itu tapi kan orang tertarik sama sekali dolar malah aku putus hubungan kok ya 2002-2003 aku ini intens terus aku lost contact kita jarang-jarang dolar emakmu sampai 2005 itu begitu 2005 aku hari pertama nganggur langsung-langsung kelingannya itu apa ini mt waktu itu mt karena print warna iya iya print warna terus aku melihat itu mt ajari aku ajari iya iya akhirnya aku langsung kemahmu nggak ajari seminggu perang-minggu muter-muter motoran terus ngapain ini ngapain ini ngapain ini ngapain ini langsung seminggu tabunganku yang limang tahun kerja kita tahu kita tahu kita tahu aku yakin limang sasi itu duitnya minimal gua maher aku yakin kenapa aku tahun itu apa yakin keyakinanmu tinggi? tinggi banget masya Allah tinggi banget tinggi banget tinggi banget limang sasi aku bisa ngawinikai aku yakin banget ngawinikai bahasa bahasa itu terus itu 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 yang itu 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 akhirnya aku buka Alhamdulillah sampai sampai ini berarti kurun waktu 2005 sampai 2000 sekarang 2020 15 tahun Alhamdulillah bisa aku makan waktu itu aku sampai sampai bebek berwariskan ya artinya tetap kapa-kapa aku amal jariahmu ada yang usaha aku ya jelas lah aku yang mengajari apa-apa aku amal jariahnya orang tua aku adikku anak-anaknya sekolah sekolah fresh sekolah dari fresh itu aku tidak menutup mata tidak tapi kok perjalanan waktu stepmu kok seperti ini apa yang salah apa yang salah ya aku tahu kau adalah sini 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 aja mas tidak apa-apa saya ada widang liwat nah aku mengerti aku kan orangnya pembelajar ya aku tahu pembelajar aku belajar-belajar tapi tidak tahu praktek iya aku juga tidak tahu kita cerita ini 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 aku aku bukan kalau ceritanya aku bukan wawancara salah wawancara salah aku teruskan pas ini ini saya mengulih cerita kalau malah aku ceritanya kembali kembali iya terus aku malah ini ini kalau di ini lali aku harus dikati lali kalau kalau kamu ini ini aku tahu itu kalau kalau di sini pembelajar aku memang ceritanya itu ini 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 ilang ini ini itu 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 ini 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 gak tau, soalnya gini ini dari sini kita bisa melihat bahwa corak berpikir mungkin gak bener bener, gini gini nah aku yang melakukan sesuatu itu kuncinya adalah preparation ngerti gak preparation aku? persiapan, nah jadi dikondisikan ya betul, 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 kasih umpan ya betul ini kayak aku, betul, betul lu mau indomaret, kalau lu mau alfamart di jatah nonton youtube dengan diawasi kakaknya nah, ada decoy ada pengalih perhatian, nah gitu ini, ini penuh strategi, orang yang kadek ini mau lu begini sama biasa ya, ngerti gua ketedang-gedang ya 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 ya, ngerti ngantungannya lali begini sama biasa susah itu, ini tekan ronk puluh persen jangan ngolak, langsung caranya ada buah yang langsung hilang buah yang langsung hilang itu, 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 itu ini ditanyang ke youtube seluruh lagi ini di upload dengan orang tua santri pasang bagian ini orang ayah kap cut ya, cut, cut rasa-rasa cap ini ke kamera aku, memori cutku aku yang kuasa ini ini power nanggunanku ini fokus, maka ini ngomongin bisnismu, progresmu kalau ada di sini, aku yang ini apa, tapi aku sebagai penentang ngomongan Ustadz Umar Mitawi pak, pak, ikhtiar itu sama saja pak semua orang pasti berikhtiar teman-teman kita SMP itu pak ada yang goblok, ada yang pintar yang pintar-pintar kita belum tentu endingnya itu jadi sesukses secara dunia seperti yang yang goblok itu pak goblok itu padahal jadi orang sukses gobloknya sukses tidak ya, aku, gue gua berlaku aku, apa, yang ini bener malah gua sikat menau bener toh ya, 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 ya. tapi Ustadz Ulwar Mitang ngomong yang pintar, urung karuan dari uang suge yang goblok, bisa dari uang suge tapi yang gua blok jadi kereo kan ada tuh kepastian yang mutlak ya aku sedang membicarakan tapi kan tak sadar ya artinya itu, kalau istriku ketika ngomong ada aku bedohnya apa ya aku bedohnya itu istiari sama-sama, aku kan istiar terus aku ngerti, aku istiari bertindak, metu, dodol bebek dodol bebek itu tapi kan, yaudah gak ada, aku harus sabar kita tahu paling, yaudah dodol bebek itu, aku gak ngerti tapi kan, yaudah rezekinya di di kesempatan ini, aku ingin mengulik apa tuh, bedohnya itu kita berangkat dari yang, aku paling buka, 2005 aku kayaknya berong sasi paling ya ya, ya, buka progres sama mungkin, tapi bedohnya yang tak pelajari itu adalah, ketika bisnis sudah mulai menurun mungkin tahun-tahun dua ribu berapa ya, sebelas mulai menurun, aku merasakan bisnis itu mulai menurun, yaudah wawaknya kita tahu ya, kalian mulai merambah properti-properti ya, akhirnya gagal gitu kos-kosan kalau kita gagal gitu kos-kosan gagal, apa-apa gagal artinya, tidak semua yang kau belajar itu juga jadi, yaudah belajar properti juga ternyata gagal aku ngerti Dewi gagal, untuk hutang semua itu, akhirnya, tapi lepas dari, kan Dewi berkawin aku kawin, terus aku memang, lost ya Dewi berkawin, maksudnya apa itu, apa itu, ini klarifikasi ya Dewi berkawin, maksudnya dia nikah, aku nikah bukan Dewi itu kawin kembali kok duian, aku berdiri artinya, setelah nikah itu kita sama-sama tidak pernah kontak-kontak lagi, artinya saya tidak tahu progresnya breakthroughnya dia, namun ini tahun berapa saya tidak tahu setahu aku, bisnis percetakan itu menurun di 2011, dan aku melakukan hal yang sama terus menerus nah, aku gak ngerti perubahanmu, ngerti aku dulu dengan logo misi nge-notok terus, mulai naiknya lagi itu bisa diceritakan 2011 itu, aku ingat ingat ya, jadi setelah percetakan itu turun setelah percetakan itu turun, terus pemicunya apa? triggernya itu apa? triggernya gini kenapa aku bisa beralih ke konsultan brand dan visual identity dan logo itu sebetulnya triggernya tidak sengaja benar-benar tidak sengaja orang memang, bok rancang, sesuai dengan aku ngerti, orang ini rancang banget terus, aku pengen kenal aku pengen kenal orang kayaknya tak cedai, bopi acaranya, ustaz juman, seuruh apa-apa, aku pengen kenal kayaknya dan itu berhasil gitu aku ngerti, terkonsep itu, tapi ini malah tidak gini aku bukan orang yang terkonsep aku punya visi iya, aku punya mimpi iya tapi kalau aku terkonsep termanage, sudah tahu A, B, C yang aku lakukan itu aku tidak gitu aku bukan tipe orang yang tinker ya, yang yang termanage dengan baik terpolar dengan baik, itu tidak gitu-gitu banget aku aku orangnya spontanitas aku punya misalnya ini tentang, tadi ngomongin aku pengen cedakarus satu sumasur ya wes, aku pengen, aku ada gairah itu aku ada visi itu, tapi aku tapi aku punya cekan coroni aku dipikir karena melaku tapi melaku loh tapi dengan catatan tapi melaku ya tapi dipikir karena melaku bukan berarti merancang cara ketemu aku mengalir, iya tapi aku ngerti, aku ngalirnya tidak disiapkan yang sedemikian rupa aku juga temui orang nah, itu termasuk tahun 2011 itu ya itu kejadiannya sederhana kok aku ngisi ini Pak Mirza membahas tentang marketing sama brand, sama branding ngisi di Norbu rutin aku ngisi disitu ngisi nya bukan tentang logo padahal karena aku belum punya basic ilmu logo aku basic ilmu marketing kalau tidak salah waktu itu iya, aku marketing-marketing terus sama Tidak Ferial halo Fer terus, terus terus, ada salah seorang peserta itu kok di situ ada salah seorang peserta nah, aku gak kenal KB peserta yang dateng siapa setelah itu, beberapa hari kemudian aku janjian kalau uang, siang kan duitnya ngerudeknya apa yang dihutang? orang ini jadi, jadi gini aku, ada hutang karena uang si A janjianlah aku karena si A di Gramedia kamu punya hutang sama dia? iya, aku punya hutang sama si A terus si A itu ngajak ketemuan di Gramedia ya, aku ngobrol 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 ya, tapi ngobrol tentang ngeri gue maksudnya pas dihutang sampai aku, ternyata kok anggil aku hutang apa? aku tahu, hutang di hendikamp seperti ini di hendikamp, terus terus, terus, terus terus, terus, terus terus, terus terus, hutang sampai, yuk kayak, kayak, ngobrol aku pengen dihutang dihutang itu anggil liat terus terus hilang, meh terus, oh iya aku hutang dari si A baru aku, janjianlah ngobrol ngobrol, janjian dengan ngeri media aku tahu ngeri media pas munggah nonton buku jadinya, aku nonton aku munggah nonton buku pas munggah ketemu karusi B si B si B itu adalah orang yang datang waktu aku ngisi seminar dengan Pak Mirza oh iya, terus kok iya, ngerti, ngerti aku ini menangkap ceritanya step by step ngerti ya, ngerti si B itu ngomong gini mas Dodi saya habis join sama seseorang seseorang ini konglomerat saya ini barusan bikin bisnis baru saya butuh logo, butuh kop surat, kop amper, dan lain-lain oh brand identity, aku mau gitu ya itu apapun namanya, saya butuh itu boleh minta tuker nomor telepon oke, maksudnya bisa bikin, bisa terus 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 bubar tuker-tukeran nomor BBM sama B BBM sama si B sama si B udah kita pulang aku ngobrol karusi A, saya ingin lagi hutang baru aku balik apa ternyata aku udah follow up karusi B mau mas kapan bisa presentasi ini dari manajemen pengen dipresentasikan aku mau diara aku aku gak bisa ngomongin tapi aku suka ngomongin kalau gak googling soalnya ngomongin semarang aku gak googling ketemu lah satu orang satu agensi di semarang yang bisa dia memang agensi visual identity jadi blank soal aku yang mau blank, aku gak arti aku masalah branding ngerti sanggup gak ngerti masalah marketing ngerti tapi masalah perlogoan aku gak arti nah asal teknis hasilnya bisa ya teknis-teknis jadi logo oh gak bisa oh gak bisa logo yang bener loh ya gak bisa aku gak bisa tapi kan teknis korel aku bisa bisa ya teknis korel bisa teknis gak bisa logo gak bisa yang bener loh ya yang bener ya nah terus boleh ketemu ngomongin ya aku terung puluh persen ya kalau ngomong ya agensi semua ya aku itu ngomong nganggup jalan derajat celcius oh iya dia persen tapi terung puluh persen dia yang jalan aku lah aku jalan lah tapi mas rakyat blek terung puluh persen gue korel iya nilainnya pikir aku saya tau berkui ketemu jebret presentasi bayangin tuh logo satu sewa eh satu-sak juta lah rung juta apa ya jelas setengah ketika ngobrol sama agensi itu belum ketemu angka aku udah ngerti gak arti mas aku gak mau kayak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge aku baru ketemu klien ya kan itu jangan ngobrol sama gramedia mau klien calon klien ku iya lu dipresentasikan emm udah ngerti lo regani pira dan aku udah ngerti lo regani dgn pira soalnya ternyata ini regani pira si agensinya itu agensinya itu kita gak bisa ngasih harga karena kita harus lihat kasus dulu hmm oh apa berarti itu kasusnya brandnya itu belum di belum belum kalau agensinya itu kita kayak garapan garapannya engkau senyusul tapi telung per persennya gua aku ya iya bener nah abis itu ngobrol makasih mangkat presentasi aku nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge tapi buat akun ini timpul lah timpul lah iya terus terus oke berapa penawarannya calon-calon ini ngomong-ngong woi sebaliknya tekan rumah tekan kantor kuna ngobrol mas dia ngomong gini mas kira-kira harganya 30 juta wakit aku hmm kan agensinya wakit aku saya 30 juta mas ngomong-ngomong logo 30 juta karena otak kita selama ini logonya satu sewo sekatnya satu sewo ya semarang terus terus kita 2011 loh telung puluh juta loh ya iya saya rasa bayangnya aku terus terus wah mas aku rawani mas kayak rego samono mas aku aku ini minder lah ngedol rego telung puluh juta itu minder iya makanya rapide yang ke telung puluh juta disodorki kemeng wikisapa ini terbarangnya apa jadi telung puluh juta wikisapa iya ada peran itu nah itu perasaan itu masih ada diriku sampai sekarang itu ini mesti bisa lewat ya bisa lewat lah terus ini mas ini mas aku tetap telung puluh persen ini itu kayak penawaran itu yang maju itu yang ngomong ini tekon-tekonnya aku artinya apa ya aku soalnya iya awes janya sih maju turun puluh juta di ACC astaghfirullahaladzim aku yang kurangkulin mengucapkan kalimat atau ibad ini kadang-kadang salah konteks jadi aku bilang apa apa aku bilang alhamdulillah aku pernah istifar maaf ya maaf ini memang ini 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 dari ini 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 itu yang benar ini yang mulai istifar ini 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 di ACC ini 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 yang enak ya itu dengan logo tapi waktu itu 30 jatuh outputnya hanya berupa apa? logo, logo, surat, amplop itu berupa soft apa? soft copy soft copy masya Allah soft rock ini terlambut apa? terlambut juta saya punya flashdisk apa-apa flashdisk ada yang ada di buku ini tapi ras piro lah dari sini, aku ingin mengandalkan gue dan mungkin teman-teman yang lain bahwa yang selama ini terjebak ke rutinitas lingkaran setan artinya gini kok kuyang ini terus? padahal aku masih ngejot aku masih melayuku keras aku merosok aku banter tapi kok orang lu ngodindi ya? kaya roda hamster iya 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 misalkan tikus putih apa? iya iya dia berjalan di sebuah roda yang semakin dia keras mutanya dia nggak kemana-mana tapi semakin dia banter ya gremonan kau nomor apa? iya 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 tapi kalau dia ditanya, aku seistiar berarti bersembunyi di balik ikhtiar iya bisa jadi gitu nah kenapa gitu? terus kuy ngomongin nih aku kuy menggolik duit gitu di ruangan kayaknya kuy ngomong wah rana tak gulik duit dengan kayaknya gitu aku yawis ikhtiar aku yawis gulik ngosok-ngosok dengan bengi aku serah tak ewangi ratura nah memang mungkin di ruangan ini memang nggak ada tapi mungkin di luar sana ada gitu kan nah selama ini kita cuma sibuk di ruangan-ruangan kita yang sesuatu yang bisa kita lihat doang gitu sejauh mata memandang kita iya iya nah ini korelasinya apa sih? jadi gini ketika orang itu dalam pikiran ya kalau mata ini kan terbatas sudut pandangannya sejauh mata memandang setelah itu udah nggak bisa kelihatan lagi tapi kan beda sama pikiran pikiran itu mau melayang sejauh apapun itu bisa unlimited nggak ada yang membatasi pikiran kecuali pikiran itu sendiri ya jadi tidak ada yang bisa membatasi pikiran kecuali pikirannya itu sendiri oke nah ketika pada saat kok enak ya aku bisa doang-doang puluh juta itu mulai pikiran ku mulai melayang lebih jauh lagi iya kan iya wah aku nih doang-doang gini terus enak sih kan kita ngeprint rong ewu rong ewu rong ewu rong ewu rong ewu iya sebetulnya printer jebal iya ngeprint 500 printer jebal juga aku nanti printer suwelas ya lho ngeman akhirnya dirosok gitu printer suwelas aku puncul lho lakai aku lah ngomong cak bangku pitu wok iya 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 lanjut lanjut jadi kita punya cara berfikir yang berbeda kita punya impian yang berbeda kok bisa ya itu tolong dengal gue 60 juta itu mungkin baru keberuntungan sekali tapi kemudian itu menginspirasi tapi ini corongnya biar ini jadi terus-terusan nah itu aku mulai berfikir lho itu semula yang pikirannya itu mulai beda yang tadinya aku mikir corongnya ngerameknya derajat celcius percetakan printer karena aku bisa dserok kan pada zaman gue iya 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 yang tambah-tambah terus gitu iya 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 wakilnya dserok kan gue tapi tapi terus-terus nah terus aku mikir wah itu ada satu jutaan logung ini itu sebenarnya sih kan ini cukup satu ya wais nah mulai idenya itu mikirnya mulai beda yang tadi ini itu mulai arah yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda nah artinya si derajat celcius itu seorang memasuk ke pikiran lagi ya masuk tetep masuk tetep masuk tapi aku mikir kok berbeda loh metus kok ruangan celcius ya mulai sesuatu yang aku lihat kan gini selama aku celcius pikiranku hanya bisa ngelihat bahwa ini adalah cara untuk aku mendapatkan duit hanya ini ya kan ketika ada logo kan aku mulai berpikir oh ternyata ada cara lain oh ternyata ada pintu lain oh ternyata ada ruangan lain yang disini yang bisa aku ambil duitnya gitu bisa aku dapat uang dari situ maksudnya aku mikir logo percaya nggak percaya setelah itu ada orang yang minta buat ngkaku desain company profile datang dengan sendirinya padahal sebelum itu enggak ada sebelum ada pikiran-pikiran tentang brand logo blablabla itu enggak ada customer yang datang untuk membingungkan kompani profile blablabla ngga ada ngeprint 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 tapi begitu kamu mulai berpikir tentang itu mulai datang padahal rak promo tentang rak promo ini dadulan eh company profile logo blablabla tapi dia datang datang dengan pekerjaan tentang itu ya tentang itu waktu itu lewat telepon mas saya mau pesen company profile bisa datang ke tempat saya itu aku ngomong-ngomong ngomong 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 agensi yang itu masih dipakai hari ini saya saya tau laki aku mau cerita baru ini baru aku mau cerita nah pas di pekerjaan kedua aku jadi seneng aku tidak punya resource untuk itu tapi aku kerja sama-sama orang oke ngobrol oke ya udah tahu briefnya udah tahu ruang lingku pekerjaannya keluarlah harga company profile jadi deal selesai 2 juta kalau enggak salah yang kecil sih tapi aku untuk 50% itu karena nominalnya kecil eh wah enak ya detelan ini itu untuk 1% 1 juta kan hanya sekedar company profile yang enggak sederhana lah menurutku itu soft semua ya soft copy semua nah kemudian dari orang ini punya project lagi yang punya dapur bisnis ini dia punya project perusahaan punya perusahaan yang lain ternyata nah dia mengajak meeting lagi terus aku bilang ini agensi agensi yang tajak langganan tuh eh kamu ketemu sama dia dulu aku ada cara nanti aku usul pas ketemu disana ngobrol dia udah datang aku kan telat datangin meeting pas telah datang meeting ternyata disitu terus sudah ada obrolan dia membuka nama agensinya oh oh orang melibatkan kue berarti eh dia enggak dia ngomong kalau aku bukan dari derajat celcius aku adalah agensi A hmm pengkhianat berarti ya ya bukan pengkhianat kurang amanah kurang amanah kita terjemahkan pengkhianat itu itu artinya pordolah tapi halus aku kasar terus terus nah terus setakat aku sudah yaudah aku seperti ini yaudah kita buat teruskan projectnya POKP aku prinsipnya adalah ketika ada kejadian kayak gitu aku mau selesai pikiranku hari itu juga artinya ini aku tidak mau terbebani sama beban-beban kuyangono aku langsung mikir singli ane ko jadi jangan sampai ketika kita punya masalah ngurulil sama orang ngawal sama siapa pun jebret selesai kebar bersisan terus gawo turuh karena begitu kan kayak tadi gitu bahwa ketika aku mikir bahwa aku kok pengen dudulan niki ya kan orang tuh datang dengan sendirinya pada saat kita mengeluh kita sedang jengkel sama orang kita marah sama orang kan pikiran-pikiran positif ke ilang gitu mimpi-mimpi itu ilang tidak bisa berpikir tidak bisa berpikir dua pikiran atau dua keinginan ya bukan dua pikiran berpikir keinginan mimpi sama lagi jengkel sama orang bersamaan kan kita hanya bisa memilih salah satu ya jadi berpikir kebar berpikir kebar aku sih ini berpikir kebanyakan klien ini PO tidak berpikir kebanyakan tapi aku tidak ngomong kebanyakan tidak tinggal rata urusnya urusan di sini nah ternyata ditambah lagi kembali ke proyek pertama yang 60 juta di lingat tau yang 60 juta konglomerasi biaya itu mengundang aku aku dari bank ini keharapanmu api tolong tolong yang bank syariahnya iya aku seneng taruh gaweanmu terus aku seneng taruh apa sih ini yang berbeda aku apabila aku bisa desain-desain logo tau aku ingin tahun 2010 pas aku nikah aku desain ke undangan nikah karena orang dan orang aku bisa desain logo dan lu ngapain lah ketimbang agency yang desain logo dari kesebaran yang orang aku iya 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 terus ngobrol mas aku ada penggunaan ini oh iya aku sih ingin penggunaan waktu itu ngundang aku mungkin aku ini nampaknya minimal noterius ya orang lah orang lah orang lah aku mungkin dari orang orang ini malah yang ngundang aku soalnya aku soalnya aku nanti terus lanjutnya lanjut ya lanjut soalnya aku ngundang kue aku sebetulnya saya memang ngasih saya lu terus terus baru kue aku ngundang wong terus ada gawean ini mas terus aku ngomong kan iya ini bayarannya piki reganya di dole pilo mas wong kue tipennya adalah ini sekarang mula aku ngundang kue wong kue ya orang-orang ini dan orang ini sebetulnya pinter capable punya ilmu itu punya ilmu itu dan ini cukup diakui di dunia visual identity orang ini dia emangin introvert iya introvert eh sih aku pinter introvert beliau ini banyak orang yang ingin ngajak dia kerjasama karena kemampuannya itu karena kemampuannya itu tapi dia enggak pernah mau diajak kerjasama siapa-siapa pun karena enggak tahu dia cocok-cocokan sama orang nah terus itu proyek pertama tuh jebret tahun 2011 tuh lalu sih lalu sih akhirnya kau belajar dari dua pengalaman pertama keweswani memutuskan harga 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 sekian tau kue punya tim yang sama-sama kemampuannya lebih lebih jauh lah jauh jauh pedut lah peranau apa-apa ini nah kue ngergani waktu itu bro langsung tak penawaran PITUMPULUJUTA masya Allah itu berarti project ketiga setelah 30 dua juta terus ini yang gagal kemudian langsung lompat PITUMPULU dengan 70 juta pertimbanganmu apa wajib wajib waktu itu apakah karena institusinya karena besar bank terkerti itu si kong lo merah artinya dia punya kemampuan bayar itu nah seorang pesen uangnya rawanin ya iya artinya itu jadi pertimbangan untuk menentukan harga menentukan harga ya iya 70 juta tahun 2011 dan deal itu? dan deal dan deal nah kemudian aku kalau telepon ke ruang ini mau saya ingin tajak ini loh mas untuk diregoki mas 50 juta ini bagi ini, kan aku blank oh bagi ini bagi duit ya aku terus terang, aku ngomong mas ini diregoknya 50 ini pembagiannya pilih ini, ini asumsiku, aku diregoknya 50 kalau itu agensi yang pertama iya 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 kan? terus dia ini ngusul kayak dia ini ngusul kan ke 70 30 70 30 pilih apa? dia ini ngomong aku menduga iya, 70 30 wali anu terus dia ngomong ini aku terus ngomong mas yang pintung puluh apa? ya aku tau, aku tolong puluh soalnya kan aku marketing orang ini wes kayak pintung puluh aku tolong puluh dia ini ngomong kuro josh ini berarti membatang puluh sangat juta tahun 2011 mantep ya orangnya mesulah sih aku sih ngepral lebih memetik terus kewes Hongkongnya petang plus Hongkong ya bar kuih ini selesai proyek itu memang setelah itu proyeknya enggak ada lagi terus bar kuih kan aku ngebel standar kan aku ngebel sama ini soalnya aku di portfolio seuruhnya regoni sama ini ya iya nah tapi kok beberapa orang tak jauhnya regoni sama ini kok dimental kape terus aku mulai mikirnya mas oh iya uang ngisih-ngomong pindewi rasa berdasarkan by project pindewi berbisnis bareng akhirnya berbisnis bareng sampai sekarang artinya sekarang ini Naima dan apa apapun divisi-divisinya itu masih memakai orang itu masih memakai itu dengan kata lain bagaimana kita bisnis bersama ini salah satu beliau nya juga ada di sini ada di sini maksudnya di bisnis ini ada sampai sekarang sampai sekarang aku ngerti pohon ngasih kerap nyoto barengnya enggak ya 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 ini ada orang yang kreatif agent kreatif director yang keren banget menurutku ya nah seluruh proyek yang ngerjain dia semua awalnya Hai nah setelah itu eh sampai tahun 2011 setelah itu kan selama itu enggak jualan harga segitu lagi oh mas apa ki kita rhodok kelarangan ya rego samono ya ki singgisor-ngisor resot pukuhir samono akhirnya dibuatlah red di bawah bikinlah namanya waktu itu desain talk ya desain talk itu dibuat no segmen bawah nemanya segmen atas kenapa namanya pakai desain talk ya supaya langsung posisioningnya ingin desain orang ngomong visual identity kira ngomong brand nah mulailah desain talk pada waktu itu dijual mulai harga 2 jutaan desain talk itu dimulai ketika kau sudah berpikir tentang brand belum sudah 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 2013-an artinya sudah mulai apa-apa ya apa bisnis branding-branding oh sudah 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 kan aku sudah mulai 2011 artinya desain talk itu memang posisinya untuk yang rawang newtonan ya iya oh gitu yang persentasinya langsung logo bentuk ee gitu kan yang murah-murah lah iya ya lu Rp2 jutaan sekarang Rp murah wih rogo-rogo saya ketewu gitu kan nah setelah itu jalan Rp2 jutaan mulailah aku ketemu 2016 sama Pak Subiak toh mesti ngisih ngel titik balik ini mesti titik balik artinya dari 2013 sampai 2016 tuh flat-flat saja enggak lah karena aku ada 2014 ketemu darutohid oh iya asing kawin-kawin yang kaya enggak era sebelumnya tuh 2014 itu aku ke band ada salah satu klien di Bandung ketemu ngobrol aku nginep di darutohid temen-temen darutohid kan banyak banget tuh udah lama-lama enggak ketemu mulai nyamu silaturahmi lagi ada yang nanya Bang Jack kelingarawih ya Bang Jack sekarang ngerjain apa ini saya ngerjain kayak gini visual identity branding loh ada klien di Bandung siapa kliennya ini brand ini loh brand ini ini santris ini juga ya terlalu dong saya waktu itu beliau jadi kepala pondok pesantren Kopontren Bang Jack nya itu Bang Jack ya terus di wabang di wabang ini ada sekian banyak perusahaan nih sekitar ada beberapa jenis bisnis bisa nggak dibikin gini sekalian disitulah mulai aku dapat portfolio darutohid mulai nama ini mulai jadi naik karena ada portfolio darutohid artinya apa portfolio itu menentukan portfolio nya siapa itu menentukan karir seseorang berikutnya ya iyalah 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 seorang yang terkenal-terkenal ini munculnya susah ya susah lebih susah lah karena ada nama darutohid jadi lebih gampang hmm iya 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 oke oke nah tahun 2015 2016 aku pengen belajar cp aku pengen belajar brand akhirnya aku belajar ke Rupi dan Jakarta enggak tapi kamu tahu meningkatnya dari visual identity logo visual identity terus ke brand itu memang itu satu jurusan satu jurusan kamu memang paham itu paham karena aku harus belajar brand gitu iyalah paham lah nah brand itu masternya siapa beliau gitu ya jadi gini loh aku tahun 2011 2012 2013 kan aku udah diminta sharing di TDA dan di lain-lain komunitas-komunitas aku sering menceritakan kisahnya 30 celsius iya yang dimana 2011 ke 2000 sorry 2001 ke 2003 pakai nama tas nimprint itu posisi aku jual segala macam cetaan ngerti kan undangan nota blablabla jual semua iya 2003 bangkrut iya tutup aku menang properti karena papaku di situ aku belajar sebenarnya tentang brand tentang namanya brand positioning bahwa yang namanya positioning itu bukan merubah produk tapi merubah cara berpikir konsumen itu yang aku pahami tuh 2003 tuh si aku tak loading sih brand positioning itu atau positioning bukan merubah produk tapi merubah cara berpikir konsumen contohnya gak paling gampang ini loh misalnya gue makan kerupuk kerupuk yang warna putih kerupuk terung apa kerupuk apa jenangnya ya gue juga makan bakso lagi makan bakso di warung bakso iya kan ada toples kerupuk terung ini kerupuk terung kerupuk terung toples ya terus toples kedua kerupuk terung ada tusannya spesial untuk bakso mana yang diambil spesial untuk bakso kenapa dijarin mesti rasanya lu enak lagi ini kerupuk ini cocoknya gue koncomangan bakso ada gue itu positioning padahal aslinya kerupuknya podo artinya kan ini aku tidak merubah produk apapun gak tambah besar gak tambah warna berbeda bentuk berbeda aku gak berubah itu semua yang tak berubah adalah cara berpikirmu iya 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 itu namanya brand positioning itu namanya positioning tuh temen-temen netizen dengarkan ya brand positioning ternyata seperti itu artinya aku kayak ngerti kerupuk tapi tapi ini cocoknya gue bakso ini cocoknya gue goreng ternyata seperti itu lanjut nah itu aku praktekkan di 2005 ke derajat celcius spesialis print warna aku mulai masuk ke positioning spesialis print warna nah disitu aku belajar lah sebetulnya ilmu tentang brand pertama kali disitu itu yang ngapak gue mau tentang ketemu pak bi oh iya dia belajar titik baliknya adalah dia ke pak bi Jakarta ceritanya bagaimana kita dengarkan lagi saya juga gak tau ceritanya itu cukup cukup sudah dingin nih gitu nah ketemu pak bi dibawalah ke dikenalan ke berjaringannya pak bi lah perlu temen-temen ketahui pak bi itu siapa? pak bi itu adalah seorang praktisi brand yang pengatamannya 50 tahun dan dia beliau yang meng-create kopiko, extrajos, indomie main behind gitu kan artinya memang gede di bidang brand ya? iya di bidang pengkapakan betul nah apa namanya aku banyak banyak terbantu dengan akses networking dari beliau nah setelah itu mulailah banyak networking baru mulailah banyak networking jaringan-jaringan baru dari beliau sekarang gue dikenalkan lagi ya itu salah satu ya salah satunya cara yang beliau adalah mengenalkan aku mau kenalkan-kenalkan aku mau kenalkan sama orang orang menjual ya? iya 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 orang yang aku kenalkan kayak gue reputasi kus yang rusak nah terjadilah lonjakan penjualan jualanmu tetap sama tapi karena bertambahnya jaringan karena efek dari pak bi itu melonjak melonjak kan naik omsetnya melonjak sampai waktu itu satu tahun bisa sampai 150 klien masya Allah 150 klien 100 juta ini berarti orang oh iya kita angkat-angkat malah ya sepokoknya gak tau lah satu tahun 150 klien 150 klien itu overhead itu kan satu orang orang tadi itu kreatif dari kering iya masih mau tanya karena kan beliau sama ku udah 150 klien puanas ya cewe puanas banget mulai lah cari tim eksekutif dulu yang bantu aku balesi ke calon-clien bantu aku tiktokkan revisi aku gak cari Clien baru Clien yang existing aku cariin orang untuk ngelola itu tambah satu eksekutif dulu jadi dia kebentuk karena balesi uang satu second kalau mau pusing ya naik revisi oh iya iya kan tiktok kan bayangkan waktunya revisi ngunang-ngunang bulan-balan iya kemudian dari itu harus dikelola ya harus dikelola namanya akun eksekutif akun eksekutif hmmm nah setelah itu barulah ini kok tahun 2007 mulailah berpikir ini punya caranya ini kreatif direktor tadi anggap aja si D ya masih mau ini D ya si D ini semua idenya dari kepalanya dia dia semua yang create ini mau melakukan duplikasi untuk tim jadi susah karena prosesnya dari kepalanya dia iya mulailah aku belajar cara-cara baru nah tak stop dulu teman-teman apa-apa yang saya tahu dari Dodi ini adalah dia itu apa ya pinter menganalisa sebuah masalah kemudian dia memetodologikan aku salah apa dirinya salah memetakan masalah terus kemudian cari seluruhnya cepat itu adalah satu kelebihan dia tapi gini ketika kita gini lagi orang asyik meneng loh ini loh pada saat ada orang yang punya masalah yang sama aku kakean order aku ngelu udah kakean order masalah yang sama maksudnya orang kebanjiran order kebanjiran pesenan kan orang masalah pusing itu kan bisa berbagai macam hal bisa itu sebetulnya nah kadang-kadang ada orang yang berpikir gini ini order kuakeh tapi aku raya songgolek tim ya weh saya tak lakonin gini woy kan kan bisa jadi gini tau 150 klien tadi setahun ketika aku tidak berpikir jauh ke depan kesana bahwa aku ini harus berkembang ini aku harus punya tim maka ya weh tak lelawang lelawang kan dan angka itu kan berhenti sampai disitu dan harian ku jik tetap tiktokan jik tetap tiktokan kalau kalen lain dia beresong ngobrol gini aku raya song ngisi nang dindi aku raya song gak berkonten youtube gak usah kemana-mana gitu kan nah tapi ketika aku berpikir bahwa ano kok caro nih supaya aku bisa punya keleluasan waktu kan mulainya dari situ mulainya bukan dari cari timnya tapi mulainya dari sejauh mana orang itu berpikir nah ketika kita punya masalah aku pernah dapet apa semacam protokol protokol gini ketika kita misalnya dapet sebuah masalah dan menurut kita buntu seringkali kita ubek-ubek itu di masalahnya itu sendiri contoh misalnya gini kaya gue lelak uang kok raya so-so kok angin lelaki tau duplikasi desainer tapi kalau aku cara berpikirnya gini selalu nanya nanya ya aku default pertanyaanku berpikiran bahwa sadariku selalu default pertanyaannya adalah piye caranya beniso piye caranya beniso piye caranya beniso default mesti ngono default iya pokoknya pikiranku ngono piye caranya beniso pikiran itu akan memberikan jawaban sesuai sesuai protokol yang diminta itu buat lebuk ke perintah ini gak bisa ya bener-bener gak bisa tapi ketika protokolnya itu ketika diminta piye caranya beniso iya piye caranya beniso iya piye caranya akan mencarikan jalan iya piye caranya akan mencarikan cara nah termasuk cara itu tadi cara itu tadi bahwa ketika ini ini kok mentok ya sama ini ya selama ini adalah cara berpikirnya desainer dari asam ke esir di tangan satu orang piye caranya itu bisa di pecah pecah gitu bagi-bagi bagi-bagi dia gak tau caranya kalau ditanya bisa tapi piye caranya itu jadi sebuah tulisan metodologi urut-urutan cara formula itu kan gak bisa aku boleh caranya piye caranya beniso dan alhamdulillah hari ini udah bisa gitu dan orang ini creative director ini sekarang posisinya ya murni sebagai QC aja sekarang Pol hanya QC tuh teknis di pecah-pecah pecah semua tapi yang ngajari teknis si orang-orang ini beliau beliau sama beliau beliau lah berarti ada mentoring ada mentoring betul terus beliau sekarang QC tuh ya teknis di Surak udah gak saya masih comfort zone ya saya iya sekarang beliau udah di tanah itu terus setelah posisi hari ini ya alhamdulillah beliau sekarang sudah di posisi yang sebagai mentoring sebagai misalnya no kasus apa konsultasi dan calon klien tapi masih tetep bok pakai setiap mengeksekusi satu klien all all semua tetep tetep digarep teknis QC nya ke beliau iya QC mau sebelum juga sebelum juga prepare prepare sebelum kick off itu dikerjain ada yang namanya kick off meeting kick off meeting ini mulai ini mulai digarep project ini dia ikut serta beliau ikut serta dengan adanya sistem seperti ini alhamdulillah aku iso ngobrol aku iso nang dindi gitu kan nah aku bisa berpikir hal yang lain karena rutinitas harian sudah ada yang mengerjakan terus bagaimana caranya memecah yang tadinya ada di kepala satu orang kemudian dipecah kepada orang apa berlihatan satu tim ini itu yang memetakan wik kwe nyuruh kona mas tulung diajari bernisa ujungnya sampean iso gurukya usitok apa caranya aku aku pertama ngomong gini jadi gini ini teknik ngomong sama orang ya ngomong sama siapapun jangan mengatakan aku ingin melakukan apa misal aku ngomong kwe aku mau ngelakukan ini loh dan ini apa yang tak minta ternyata memberatkan dirimu itu mungkin orang akan menolak karena gak suka orang dikasih pemberat itu pasti gak suka tapi kalau aku ceritakan bahwa ke depan ke depan nanti dirimu tinggal kiusi tok jadi lebih enteng kerjaanmu jadi lebih enteng kerjaanmu betul yuk ewangi aku memetakan sekarang kan jadi beda loh iya 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 karena tau ketika dia berat sekarang pekerjanya dua satu waktu itu masih kerjain teknis iya betul plus bantu aku untuk memetakan ini iya 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 aku bisa caranya memetakan tapi aku gak tau apa konten apapun betul artinya dia akan akan ada tambahan pekerjaan di awal itu nah ketika kita akan berbicara komunikasi sama orang itu sampaikan apa keuntungan dia apa ke painnya seseorang itu kalau dia tidak melakukan ini nah itu nah waktu itu aku ngobrol akhirnya beliau mau memecah itu iya maaf andai kata itu ketika kita menawari si orang itu wah aja mas ke ilmu ku larangi rasanya tak pecahnya nih wisben aku saya ngerti aduh gak? iya 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 asalkan komunikasinya kueneng beliau nya tepat gitu tepat iya 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 dan itu ada tekniknya ya? dan itu ada tekniknya tapi memang beliau nya sendiri juga orangnya gak gampang diajak kerja sama-sama orang kalau udah klik sama orang udah gitu dan itu yang menurutku aku cukup hari ini cukup bersyukur sekali punya partner yang seperti itu iya 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 karena sudah banyak orang yang ngelamar dia sebelumnya padahal semenjak tahun 2011 pada saat nema belum sebesar sekarang gitu iya 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 belum jadi seperti sekarang beliau masih tetep mau gitu loh pada waktu itu gitu nah kalau hari ini merasakan panen gitu ya merasakan ya ya itu kita nanam bareng-bareng gitu di awal gitu garek ngunduh ya beliau nya iya lah gitu ya gitu ya alhamdulillah nah sekarang ketika kue saat itu sampai nih di puncak di titik ya bukan aku bukan ngomong puncak ya sampai di titik ini gitu masih punya goal gak? oh masih lah tentang dunia brand ya masih masih aku ngerti kue ya aku ngerti kue maksudnya goal apa si urung apa mbak pengen nih di konteksnya brand mimpiku adalah nema ini bisa jalan tanpa aku apakah itu bisa dilakukan di bidang kreatif bisnis kreatif kembali lagi ke protokol iya caranya biar bisa dan harus bisa dan harus bisa dan harus bisa anak-anak yang pikiran ku ya sebenarnya bisnis kreatif ya utaknya itu ya usah si si A gitu kan iya iya dan dia yang harus melakukan gitu iya itu karena dirimu ngeliat hanya sebatas ruangan ini tidak brand ini melihat suatu yang di luar sana tapi ya caranya semua bisa bahwa kalau di boleh dibilang selama ini yang sudah ada kan iya desain logo dan memang gak aku dari awal artinya dari masuk dari dari awal sampai output kue sangat terlibat sama sekali sama sekali sekarang apa yang masih melibatkan melibatkanmu di unit unit bisnis yang mana masih memerlukan kepikiranmu konsultasi konsultasi ya konsultasi mentoring menemukan positioning itu masih aku karena itu hubungannya dengan konsumen puas dong dengan langsung si A iya iya langsung aku nak konsultasi aku klien nih aku konsultasi dengan pengennya Bdodi nah orang Bdodi ya orang orang Naima gitu iya iya dan kamu punya goalnya konsultasi pun hatta nanti tidak dengan kamu iya dengan orang-orang timmu betul itu sejak 2018 saya siapkan pakai NEMAW pakai sebuah sebuah metodologi sebuah framework cara kerja yang dimana nanti acara kerja pikiranku udah tak taruh disitu siapapun yang pakai cara itu akan mengulangi hasil yang sama contoh gini yang namanya rumah makan misalnya dirumah ada ada pisang ada gula ada air ya gula jawa sama air pisang gula jawa air ketika ada yang namanya resep itu kan bisa jadi kolap kolap pisang framework itu kan dengan resep itu artinya siapapun yang memasak kan hasilnya bisa jadi sama asal komposinya sama dan cara memasaknya sama emosinya tidak terlibat disitu ya ada atau binis-binis kreatif bukan tidak ada tetap ada tetap ada cuma nanti kan gini memang benar bahwa orang yang selama ini datang masih karena aku sebagian besar tapi kemarin tahun ini sudah mulai ada pergeseran ada beberapa kasus yang tidak kenal aku bahkan tidak kenal enggak tahu lah tahu tapi tidak kenal emm tautor datang minta penawaran emm proses ngedilkan aja enggak ada aku emm pingin-pingin buat ceritanya iya proses ngedilnya enggak ada aku dan pada saat emm kita ketemu mereka pun mas surprise lho ternyata mas duduk ikut ya tapi ke timnya aja artinya mereka sudah punya ekspektasi bahwa oh iya iya itu kalimat bagus itu oh ternyata mas duduk masih ikut ya iya kekiraan timnya aja berarti ekspektasi mereka disitu ya sudah artinya mereka sudah punya ekspektasi bahwa aku tidak terlihat secara lah ooo iya 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 dan itu kau akan mengedukasi calon-calon kainmu akan seperti itu nanti ke depannya akan begitu iya 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 bahwa berarti produk-produk seperti oh aku ngomongnya produk apa-apa ya name away gitu-gitu itu itu ya olah pikirmu sendiri ilah pikir sendiri bagaimana menggunakan formula itu supaya bisa ditularkan ke selat bener-bener aku tiba-tiba itu nge-nemok ke Dewi ya, nge-nemok ke Dewi, betul gitu ya, metodologinya ya metodologinya ya, ya ternyata ya gini teman-teman, ternyata banyak yang bisa didiskusikan dengan Dede ini dari mulai dia membangun brand, kemudian kapan titik baliknya sampai menjadi di titik seperti sekarang ini kemudian apa goalnya di bidang brand yang belum tercapai dan akan dia capai gitu apa, kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua tentang brand tentang membangun brand, apapapun pertanyaan itu tentang brand-brand di di komen ya, di komen terus siapa yang menjawab, kan di channelmu kan di channelmu kan di channelmu siapa yang menjawab ya rasa komen subscribe aku subscribe channelmu channelku, Dona Zulkifli nah tolong teman-teman yang menonton ini ya, tolong di subscribe channelnya Dodi yaitu Dodi Zulkifli IG-nya Dodi Dodi underscore Zulkifli kalau kan jelas daripada aku kalau lawak jaman dulu ya ngomong, 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 ngomong ngomong, 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 ngomong ngomong, ngomong, ngomong ngomong, ngomong ya gitu teman-teman ya kita diskusi kita siang hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman yang punya minat di brand dan mungkin teman-teman yang bisnis UKM juga mungkin lain kali kita bicara tentang bagaimana mengatasi, bukan mengatasi ya siasat lah kita bersiasat di tengah krisis seperti ini teman-teman UKM bagaimana membangun strategi ini kita ada di saat sulit nanti kita bisa bertanya-tanya lagi dengan Coach Dodi ini strategi beliau apa yang bisa ditularkan ke teman-teman semua semoga bermanfaat nanti kita mungkin pertanyaan dan jawaban Q&A teman-teman tanya apa nanti langsung kita sambung kok ada pertanyaan nih di contoh ini contoh di krisis seperti ini masih penting tidak membangun brand gitu ini contoh jawab, jawab, jawab raja koseng tolong jam 10 juta aja nanti aku gratis ini Assalamualaikum warahmatullah waalaikumsalam warahmatullah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih